Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aja Anggiela Rasati, NIM 2017 143 354 kelas 9B Mata Kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN SD Tas Keguruan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang Dosen Pengampun Surya TSHMH Baiklah kita akan lanjut ke materinya Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik Yang sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa Dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien Sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima oleh siswa Dengan utuh serta menarik minat siswa untuk belajar lebih lanjut Secara singkat media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan guru dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan strategi pembelajaran PKN SD Strategi pembelajaran adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh pelajar Strategi pembelajaran merupakan bagian dari sistem pembelajaran yang menjelaskan komponen-komponen umum Dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur yang digunakan bersama bahan tersebut Untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada peserta didik Lanjut Disini saya mengambil buku siswa kelas 1 tema 1 yaitu tentang selamatkan makhluk hidup Sub tema 1 saya mengambil pembelajaran kedua Dimana pada pembelajaran kedua ini terdapat mata pelajaran PKN yang mempelajari tentang Pancasila Media yang saya ambil yaitu media gambar Strategi yang saya pakai yaitu match a picture atau mencocokkan gambar Dimana siswa akan disuruh untuk mencocokkan gambar Contohnya seperti gambar berikut ini Disini ada contoh perilaku yang menerapkan sila-sila pertama dan juga sila-sila kedua Siswa akan disuruh untuk mencocokkan gambar Gambar mana yang termasuk ke dalam sila pertama dan gambar mana yang termasuk ke dalam sila kedua Siswa akan mencocokkan gambar tersebut pada tabel yang telah ditentukan Atau tabel yang telah disediakan Baiklah itu saja materi yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton